Bisa Nabi Sulaiman Al-Isalaah memberikan pelajaran tentang pentingnya mencari ilmu pengetahuan dan menyenangkannya dengan kejaksana serta tidak lupa tujuan sejati hidup yaitu beribadah kepada Allah SWT dan tanya nih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi aku akan menceritakan tentang Nabi Sulaiman Al-Isalaam dan kebijaksanaan ilmu pengetahuan Nabi Sulaiman Al-Isalaam terkenal sebagai seorang Nabi yang sangat bijaksana dan memiliki pengetahuan yang luas dalam kisah Nabi Sulaiman Al-Isalaam diceritakan tentang bagaimana yang menggunakan ilmu pengetahuannya untuk mengatur kerajaannya dan membantu orang-orang yang membutuhkan meskipun memiliki kekuasaan dan kekuasaan yang luas Nabi Sulaiman Al-Isalaam soal bersyukur dan mengingat Allah SWT dalam setiap langkahnya kisah Nabi Sulaiman Al-Isalaam memberikan pelajaran tentang pentingnya mencari ilmu pengetahuan dan menyenangkannya dengan kejaksana serta tidak lupa tujuan sejati hidup yaitu beribadah kepada Allah SWT dan tanya nih teman-teman misalnya ada seorang dokter yang sangat pintar cerdas tetapi kecerdasannya itu tidak mau menolong menolong orang lain seperti tidak mau menyembuhkan orang lain itu artinya itu artinya ilmunya ilmunya tidak manfaat hanya hanya untuk dirinya sendiri jangan-jangan seperti itu ya teman-teman jangan-jangan seperti itu ya teman-teman semoga semoga ilmu kita ilmu kita ilmu kita bermanfaat oke terima kasih teman-teman wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati